Ini adalah sebuah kasus kehamilan kembar non-identik di mana terlihat masing-masing janin kembar ini mempunyai kantong yang berbeda dengan sekat pemisah yang masing-masing cukup tebal. Kemudian kita ukur masing-masing usia kehamilan dan panjangnya di mana menunjukkan perbedaan yang nyaris tidak ada dengan keduanya berkisar sembilan minggu. Terlihat jelas kantong pemisah yang kita namakan dikorionik di amniotik pregnansi kehamilan tidak identik di mana kehamilan ini berasal dari dua ser telur dan dua sperma yang masing-masing berkembang normal menjadi dua janin yang berbeda. Bisa satu janin memiliki kelamin yang berbeda dengan yang lain. Dengan dua ari-ari nanti akan berkembang terpisah dari satu sama lain. Ini adalah kelompok jenis kehamilan kembar yang resikonya paling rendah dengan sekat pemisah yang tebal dengan dua janin yang memiliki sifat yang berbeda pula. Jadi ini adalah kehamilan dikorionik di amniotik pregnansi, kehamilan tidak identik yang berbeda satu sama lain. Ada pula kehamilan identik yang kita namakan kehamilan monokorionik, kehamilan dari satu telur dan satu sperma yang masing-masing membelah diri. Nah, ini adalah kategori dari kehamilan tidak identik di mana masing-masing janin memiliki kantong yang berbeda dan kelak plasentanya yang berbeda pula. Nah, di sini kita melihat gambaran janin kembar tidak identik di mana masing-masing kantong terpisah satu sama lain. Sekat pemisahnya sendiri cukup tebal sehingga janin ini tidak memiliki ketergantungan satu sama lainnya, dalam istilahnya adalah kembar non identik. Nah, di sini kita bisa merekonstruksi keseluruhan tampilan dari janin. Terlihat kedua kantong yang terpisah, kedua janin pada usia sembilan minggu, dengan pertumbuhan yang normal. Di sini kita bisa merekonstruksi tampilan 3 dimensi keseluruhan janin masing-masing dengan kantong masing-masing yang berkembang normal terpisah antara satu sama lain. Ini adalah kasus kembar non identik yang berasal dari dua telur dan dua sperma yang masing-masing berkembang menjadi dua janin dua individu yang berbeda. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!